Mantan personel JKT48, Cleopatra Japri, baru-baru ini menuai sorotan publik di media sosial, khususnya di platform X, mengingat namanya baru-baru ini viral dan hingga menduduki posisi trending di Twitter atau X usai membuka lawangan pekerjaan untuk seorang asisten rumah tangga yang sekaligus merangkap menjadi nanny atau babysitter. Namanya mendadak menyedot perhatian warga net karena informasi terkait lawangan pekerjaan yang dibukanya menyediakan gaji tak sebanding dengan banyaknya syarat yang dicantumkan pada keterangan loker yang ia sematkan tersebut. Dari unggahan tangkapan layar yang dibagikan sang pemilik akun X, Cleopatra Japri, mengaku trauma karena mempekerjakan berbagai tipe ART yang disebutnya penuh drama. Oleh karena itu, melalui unggahan loker yang dibuatnya, Cleo membutuhkan orang yang benar-benar serius ingin bekerja dengan sejumlah syarat yang diajukannya. Dalam unggahan info lawangan pekerjaan yang dibuatnya, syarat ART yang diinginkan itu harus berusia rata-rata 35 hingga 50 tahun. Tak hanya itu, lebih lanjut, ia juga ingin bekerja dengan orang yang bersikap jujur, lembut, dan sayang kepada ketiga abu hatinya. Dalam keterangan informasi yang dibuatnya itu, Cleo juga mencari seorang ART yang juga bisa melakukan berbagai jenis pekerjaan rumah, mulai dari memasak, nyuci baju, nyetrika, hingga lainnya. Dengan berbagai persyaratan yang dibuat dalam lawangan tersebut, Cleopatra hanya memberi gaji kepada karyawannya nanti sebesar 1,7 juta. Sontak saja, unggahan lawangan pekerjaan itu viral di media sosial dan langsung menuai banyak reaksi hingga kecaman dari sejumlah warganet. Imbas dari persyaratan yang tertera dalam keterangan lawangan pekerjaan itu, Cleopatra Japri akhirnya diserbu warganet. Cleo dihujat habis-habisan karena dianggap melakukan perbudakan modern pada karyawannya nanti. Selamat menikmati.